Kondisi pemain asing kami berdasarkan dari tes kesehatan mendalam setelah pertandingan terakhir itu rekomendasi dokter kita harus melakukan otasi dan kedua-duanya sehingga opsinya adalah kita akan memilih terminate kontrak sehingga kita harus mencari pemain asing kemudian untuk penambahan pemain lokal ada beberapa rekomendasi pelatih yang sedang kita kejar tiga diantaranya sudah bergabung dan sore nanti ada satu lagi yang bergabung ada dari Persebaya Denny Agus sama dari Persija Amar Fadilah sama satu pemain dari PORPOS Yudharjo untuk mengisi slot U21 Wahyu Nur Cahya sama Patrick Wangge yang nanti akan merapat jam 15.00 dia akan mendara di sini dan dua lagi pemain asing sedang kita cari dan negosiasi kita dengan klub 3-1 karena memang kebetulan klub 3-1 juga meminati sehingga ada kesulitan tersendiri kita yang ada di klub 3-2 tapi semua evaluasi yang dilakukan politik pelatih sudah direkomendasikan dengan kami manajemen dan kami kalau boleh tahu yang diencer pemain asingnya posisinya loh posisinya masih sama di striker sama di belakangnya ada nama-namanya Pak pemain asingnya? ada nama-namanya nggak? kita belum bisa sampaikan karena memang masih negosiasi dan itu tidak hanya negosiasi dengan pemain dan klub asalnya saja tapi ini juga dengan klub yang lain klub 3-1 yang lain yang juga meminati berarti pemain asingnya ini sudah pernah main di Indonesia ya? sekarang masih main di Liga 1 sekarang main di Liga 1 masuk skema peminjaman dari klub asalnya tetapi ada klub Liga 1 yang juga meminati nah ini kita... kira-kira klubnya ini dari provinsi mana? ya semua yang kita lakukan tidak hanya untuk pertandingan semua yang kita lakukan adalah untuk mengetarget sejak awal yang sudah kita rumuskan kita tidak mengurangi target sedikit pun ini masih lag pertama ya ini masih lag pertama masih 6 pertandingan dan kita baru menjalani 2 pertandingan secara poin kita tidak minus secara poin kita masih 0 karena poinnya 6 kan? lain-lainnya yang ada di poin di klasmen 3 mereka pada posisi masih minus minus saja kan? posisi 4 juga minus tapi kamu posisi 5 tidak minus masih 0 karena kita masih menjalani 2 home baru menjalani 2 home 4 W ya kan? ya mudah-mudahan semua hasil evaluasi ini bisa menjawab kesulitan dari 6 pertandingan terima kasih Pak kemaren yang bertemu dengan data maninya Pijak iya Pak tadi malam ini mereka lakukan sudah sejak pasca pertandingan bersijak saya masih menunda karena memang saya harus mendapatkan report dan evaluasi detail dari para pelatih nah setelah kami dapatkan kesimpulannya sudah kita dapatkan dari pelatih follow up-nya sudah kita lakukan baru saya menjadwalkan teman-teman dan semalam kita ketemu sama mereka sama prinsipnya adalah mereka punya keinginan yang kuat begitu juga kami ya kan? dan kami sampaikan bahwa ini yang langkah yang sudah kita ambil dan sebagainya dan mereka mudah-mudahan bisa memahami Mereka sih pengennya menang terus sama kami juga pengennya menang terus dan semua kesulitan di lapangan sudah kami sampaikan dan termasuk sekarang yang kita kejar juga sudah kita sampaikan ya cukup-cukup apa itu agak menegangkan sedikit tapi gak apa-apa karena motifnya kan saya tahu motifnya mereka ingin tim kita menang kami pun juga sama masalah bahasa dan lain sebagainya biasa aja oke makasih Pak Mir terima kasih